Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra pengajian kali ini tentang mahabbah tentang pengasian yaitu salah satu fadillah dan keutamaan dari surat Yusuf lebih tepatnya surat Yusuf ayat 4 yang bunyinya seperti apa penjelasannya dan bagaimana cara penggunaannya kita akuti pengajian sampaikan oleh Prof. Dr. K. H. Blokfur dari Pondok Pesantuan 9 Derajat Pakiran Lambongan dan sahabat tentunya kita bisa memilih mana ilmu ini digunakan dan mana ilmu ini tidak harus digunakan sahabat kita ikuti bagaimana penjelasannya dan caranya seperti apa kita simak bersama pengajian dari Prof. Dr. K. H. Blokfur dari Pondok Pesantuan 9 Derajat Pakiran Lambongan selamat dimikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mitra seperti yang saya sampaikan di atas tadi di awal mohon disimak ijazah pengajian ini dari pengajian ini menjelaskan tentang mahabbah atau cara menundukkan hati seseorang jika ada yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar Insyaallah kami akan bantu untuk menjawabnya kita simak kelanjutannya seperti apa ayat dikikanggu gunani wong supaya wong singgak seneng sampeyan malai seneng wong gak gedugo saman malai gedugo wong gak nurut saman malai nurut dungone ayat wa ilko la yusufu liabihi ya abadi ini rohaitu ahada asyaro kau kapa wassam sawal komaro rohaitu melisa jidin cara nih rahasia gak kena diceritakan gak sama ngerti mari nih ngerti ibu beraka bengok maka pengen roh takon pribadi nih wayaipas juga oleh cari cerita anak umum ini udah ngerti sama nih tapi angin-angan diwis gede-gede kok aku biar tau capi zaman saya ngulang tarati biar ngulang penca biar sekitar tahun tujuh lima gak salah tahun tujuh lima gini ngulang penca lah terus yang tak kongon bagian koprol jungkir wali jungkir wali ucah rambuti gondrong ngulau kak bian jago jokak anobong anobo cayu kak apelapa beri jani kenek nilai rokok rokoknya tak jagal tak wajakno wa ilko la yusufu liabi ini ya abadi ini rohaitu ahada asyaro kau kapa wassam sawal komaro rohaitu mulih sajidin peng sulas tak sebulu no rokoknya tak sebulu no haibu bau makasih i li i 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 Dr. Kiyajab Tlafur tentang doa-doa, amalan, serta khasiat dan keunggulan dari ayat yang ada di salah satu ayat yang ada di surat Yusuf. Sahabat, semoga kita bijak dalam mengamalkannya dan paham, tahu, serta memahami kapan harus digunakan dan sebaiknya kapan tidak harus digunakan. Semoga berkah bermanfaat buat kita semuanya. Sahabat, jika dirasa ada manfaat, silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang yang terdekat anda agar kebermanfaatan juga mereka rasakan dan kita bisa mengamalkan. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila dahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!